Sahabat RTV, hari keempat menjelang Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1443 Hijriah. Dapat saya laporkan situasi dan kondisi di jalur Pantura, tepatnya di Cikarang, Jawa Barat, sudah mulai terlihat beberapa pemudik, khususnya pemudik yang menggunakan sepeda motor. Memang diperkirakan untuk jalur Pantura sendiri akan menjadi puncak mudik itu pada tanggal 28 dan 29. Dan untuk saat ini bisa Anda saksikan di belakang saya, sudah banyak sekali para pemudik motor yang memang memilih mudik pada malam hari. Saya pun di sini akan menanyakan langsung nih, dengan para pemudik, kenapa lebih memilih mudik menggunakan motor? Kira-kira apa alesannya? Kita bakal tanya-tanya langsung nih. Halo, Bang. Bang ini mau mudik kemana nih? Ke Wonogiri. Ke Wonogiri. Dari mana sih, Bang? Dari Cikarang. Oh, dari Cikarang. Mudik menggunakan motor. Kenapa nggak naik transportasi umum nih, Bang? Mau nyoba aja sih. Lagian juga tiketnya agak mahal ya, kalau lebaran. Oh, jadi tiket agak mahal, motor lebih hemat? Iya, motor lebih hemat. Jadi, second choice lah, pilihan kedua. Kenapa mudik untuk hari ini? Udah mulai libur kerja atau gimana? Udah mulai hari ini libur kerja sih. Liburnya lebih awal. Baik, Bang. Terima kasih dan hati-hati di jalan ya, Bang. Nah, itu salah satu alasan. Saya bakal tanya-tanya lagi nih ke pemudik motor di sebelah sini nih. Ada bapaknya nih. Sini aja ibunya. Eh, banyak di sini ya, sahabat RTV. Halo, Abang. Abang, mau nanya-nanya sebentar nih, Bang. Abang mau mudik kemana nih? Ke Jawa Tengah. Ke Jawa Tengah? Iya, Jawa Tengah, Purwodadi. Ke Purwodadi. Menggunakan motor. Kenapa nggak naik transportasi umum aja nih, Bang? Ya, secara langsung lebih simpel sih setiap lebaran pulangnya bawa reking. Oh, gitu. Jadi lebih simpel dan lebih hemat mungkin ya? Ya, bisa jadi. Oke. Dan Abang ini kenapa mudik di tanggal segini, Bang? Udah libur atau gimana? Kerjaan, Alhamdulillah udah libur. Cuman ini mau jauh-jauh hari biar ngindarin macet. Oke, baik. Terima kasih, Bang. Hati-hati di jalan nanti ya, Bang ya. Oke, sahabat. Dan itulah, sahabat, alasan rata-rata pemudik yang menggunakan motor. Memang rata-rata menggunakan motor pada malam hari atau bermudik pada malam hari untuk mencegah terjadinya kelelahan. Dan imbauan juga bagi para pemudik yang menaiki motor untuk selalu berhati-hati, tidak membonceng lebih dari satu orang dan tidak membawa barang melebihi kapasitas yang ada. Dari Jawa Barat, Trido Yahya, Gilang Rahmat, RTV. Ratusan kendaraan yang didominasi oleh roda dua mulai membadati jalur utama Pantura, bypass pemuda Cirebon, Jawa Barat. Terlihat, volume kendaraan mulai meningkat dibanding hari sebelumnya. Salah satu pemudik mengaku, memilih mudik lebih awal untuk menghindari kemacetan. Mau mudik ke mana nih? Bawah ke Pekalongan. Kenapa sih milih mudik hari ini? Udah libur kita gimana kerjaan? Prediksi puncak arus mudik akan terjadi pada hari ini hingga 1 Mei mendatang. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Holid Mawardi, RTV.